Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 10 gelar Doktor Kehormatan Gustur Semua dari kampus luar negeri Mulai dari Thailand, India, Korea Selatan, Israel, Belanda, hingga Perancis K.I.H.J. Abdurrahman Wahid atau Akrab di Sapa Gustur adalah satu-satunya ulama yang sempat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Ulama dalam konteks ini tidak hanya berarti orang yang ahli dalam masalah agama tetapi juga dalam pengertian yang lebih luas Gustur adalah sosok yang gandrum terhadap ilmu pengetahuan Sejak muda, Gustur telah mengembara ke sejumlah pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas, Gustur berangkat ke Al-Azhar, Cairo, Mesir Tidak selesai di Mesir, Gustur memburu ilmu pengetahuan ke Bagdad, Irak Gustur ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Leiden, Belanda Namun, ijazah dari Universitas Bagdad tidak mendukung Ia berangkat ke Jerman, Perancis, dan Swiss untuk mencari kesempatan belajar Gagal di Eropa, Gustur pulang ke Indonesia Ia berusaha mendapatkan beasiswa melalui program kerjasama Indonesia-Kanada Ia pun gagal melalui jalan ini Kegagalan-kegagalan mengikuti pendidikan jalur formal Tidak membuat Gustur patah arang Ia sebenarnya telah menguasai bacaan yang luas Sekalipun tidak mendapatkannya melalui jalur formal Gustur adalah pembaca yang baik Selanjutnya, Gustur aktif sebagai penulis, jurnalis, dan komentator masalah sosial dan budaya Ia juga bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES Ia aktif di Nardotul Ulama Bahkan mencapai puncak kepemimpinan pada tahun 80-an Selain aktivitas politik melalui partai politik Pada pemilu 1999, Gustur berhasil menjadi presiden RI keempat Sekalipun Gustur tidak menjabat lama Tetapi warisan kebijakannya sangat fenomenal Di sisi lain, sekalipun Gustur mengalami banyak kegagalan menjalani pendidikan formal Tetapi kemampuan akademiknya tidak diragukan Peranan sosial politiknya mendapat perhatian dari berbagai pihak Tidak kurang dari 10 perguruan tinggi di luar negeri memberikan gelar doktor kehormatan kepada Gustur Atas sumbang sihnya dalam memperhatikan kelompok minoritas, demokrasi, dan kemanusiaan Inilah 10 gelar doktor kehormatan Gustur semua dari kampus luar negeri Mulai dari Thailand, India, Korea Selatan, Israel, Belanda, hingga Perancis Pertama, tahun 2000, Doktor Kehormatan Bidang Filsafat Hukum dari Universitas Tamashat, Bangkok, Thailand Kedua, tahun 2000, Doktor Kehormatan dari ASEAN Institute of Technology, Bangkok, Thailand Ketiga, tahun 2000, Doktor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen dan Ilmu Humaniora Dari Paten Universiti Sarbonne, Paris, Perancis Keempat, tahun 2000, Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkron, Bangkok, Thailand Kelima, tahun 2000, Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda Keenam, tahun 2000, Doktor Kehormatan dari Universitas Jawa Harlal, Nehru, India Ketujuh, tahun 2002, Doktor Kehormatan dari Universitas Sokagakai, Tokyo, Jepang Delapan, tahun 2003, Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel Sembilan, tahun 2003, Doktor Kehormatan Bidang Hukum dari Universitas Kongkuk, Seoul, Korea Selatan Kesepuluh, tahun 2003, Doktor Kehormatan dari Universitas Sunmun, Seoul, Korea Selatan Seluruh gelar Doktor Kehormatan tersebut didapatkan antara tahun 2000 sampai 2003 Ini menunjukkan reputasi Gustur di tingkat dunia Masyarakat internasional sangat mengapresiasi Gustur sebagai pribadi yang punya perhatian kepada beragam isu sosial Demikian, 10 gelar Doktor Kehormatan Gustur Semoga menginspirasi kita semua Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karumah Wali atau Kakawi Channel Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.